Halo, kembali lagi di channel Youtubenya aku, Yesy Lydia Vlog yang kali ini mau nge-review hotel budget yang ada di Siantar tepatnya di Brodam's Guest House buat kalian yang lagi ada meeting mungkin di Siantar ataupun pengen explore kota Siantar jadi gak butuh penginapan yang terlalu mahal ini bisa kalian jadikan referensi untuk menginap Brodam's Guest House ini memiliki cafe yang terbuka untuk umum jadi kalau kalian pengen nongkrong barang temen-temen disini boleh banget sebelum check-in, yuk kita ke resepsionisnya untuk reservasi dulu ruangan resepsionisnya tidak terlalu besar tapi cukup nyaman ya aku nginap di tipe kamar yang standar yuk langsung kita lihat bagian kamarnya tempat tidurnya ukuran 5 kaki kemudian disini memiliki lemari yang cukup luas ukuran kamar mandinya cukup lebar disini juga udah tersedia air panas dan juga air dingin di dalam kamar mandi terdapat cermin dan juga wastafel dilengkapi juga dengan aminitis yang seadanya jadi kalau kalian merasa kurang bisa dibawa sendiri ya buat jaga-jaga salah satu yang aku suka disini memiliki cermin yang cukup lebar tapi sayang banget aku ke bagian kamar yang tv-nya lagi rusak di kamar juga tersedia daftar menu di cafe Brodam's jadi kalian bisa pesen kalau kalian lapar di tengah malam dengan budget 200 ribuan menurutku pengalaman nginap disini juga sudah nyaman gimana nih pengalaman teman-teman biasanya kalian kalau nginap di hotel budget atau di hotel yang berbintang ya coba deh kalian komen di kolom komentar oh iya aku mau ngasih tau kalau di Brodam's ini setiap kamar tepatnya di depan pintu kamar itu terdapat meja dan kursi masing-masing jadi kita bisa duduk santai gak terlalu bosan kalau hanya di kamar terus sebenarnya kalau menurutku ini juga bisa dibilang seperti kos-kosan ya siapa nih yang setuju dengan aku dan pertanyaan yang sering muncul adalah gimana cara mesen untuk bisa nginap di Brodam's Guest House ini kalian bisa langsung pesen di aplikasi kesayangan kalian atau juga bisa di nomor telepon yang nanti akan aku cantumkan di description box ya sekalamat Brodam's Guest House ini terletak di Jalan Danau Tondano nomor 9 Pematang Siantar kalian bisa langsung cek google maps ya untuk detail lokasinya next aku bakalan bahas mengenai sarapannya jadi disini hanya ada 2 menu sarapan nasi goreng ataupun mie goreng selanjutnya kalau kalian di awal video udah ngeliat suasana malam hari nah sekarang gilirannya untuk suasana di siang harinya jadi pastikan kalian semua nonton dari awal sampai akhir video dan jangan ada yang skip biar gak ketinggalan semoga review hotel ini bisa bermanfaat ya bagi kalian yang mau mencari penginapan dengan harga terjangkau di kota Pematang Siantar semoga aku bakalan bisa review lagi hotel-hotel dan juga tempat-tempat menarik lainnya buat kalian semua ya jangan lupa di subscribe dadah